Intro Ya studio 2Night Show semakin rame dengan kedatangan dari, wah ini dia nih, dari SUV Brotherhood Federal Mobile Gak apa lah gak apa-apa Mau nanya nih temen-temen mahasiswa atau temen-temen dari SUV Brotherhood Federal Mobile Sebentar lagi liburan pada kemana ini? Ada rencana? Turing Turing, motoran Turing mantap Semoga aman dan selamat sampai tujuan ya Amin Biasa liburan mau kemana rencana? Gue paling, kalau tahun lalu kan biasa ke Eropa Kalau tahun ini mungkin ke, gak tau di antara Amerika atau Jepang atau ya, pokoknya luar negeri lah Luar negeri sombong ya Eh iya dong Asap kosong Wih, sekarang ada kilat-kilatnya Gak, gue paling cuman kumpul bersama keluarga aja Oh iya Vincent mau kemana? Saya rencana, belum ada rencana lah Oh iya, ikut sama keluarga gue aja Lo diterima kok, tenang aja Gue punya keluarga sendiri enak aja Yaudah gue ikut keluarga lo Nah ini buat tonight lovers yang masih bingung, mau pergi kemana di libur natal dan tahun baru Kita kasih beberapa rekomendasi tempat liburan yang terangkum dalam tonight recommendation Yang pertama ada wisata cabrio di pegunungan Stanserhorn di Swiss Cabrio merupakan kereta gantung dengan atap terbuka ya Pertama di dunia, jika tonight lovers ada rencana berlibur ke Swiss Wisata cabrio ini patut dicoba loh Terletak di gunung Stanserhorn di daerah Kantonit Walden Susah namanya ya Tak jauh dari perbatasan Op Walden di Swiss Waduh keren banget ya Cabrio ini siap membawa turis bersafari dari ketinggian gunung Stanserhorn Yang memiliki puncak 1898 meter Giras permukaan laut dan menikmati pemandangan 360 derajat yang spektakuler Apa gak capek tuh ngomongin? Lumayan Itu yang pertama Berikutnya tebing troll tunga di Norwegia Tebing ini berada di ketinggian 1100 mdpl Dan memiliki batu yang menjorok luar yang dikenal dengan nama lidah troll Selain itu tebing ini juga disebut dengan julukan tebing ujung dunia Dan untuk dapat ke tebing ini dibutuhkan pendakian selama 8-10 jam ulang pergi Sorry buat tonight lovers di rumah tadi denger bunyi pret gak? Sorry ya Kalau tadi kalau di studio mungkin gak denger ya Karena tadi di twitter ada banyak yang bilang ada yang kentutu tadi ya Barusan kamu ngelakukan lagi kan? Jangan bohong Enggak Suara sepatu ini keret gitu Emang gue gak tau bedanya kentutu kayak gimana? Harang aja Terakhir Ada di Devil Swimming Pool di Zambia Kolam renang ini memiliki julukan kolam renang setan Karena letaknya yang berada di bibir air terjun Victoria Ngeri banget Antara perbatasan Zambia dan Zimbabwe Kolam renang ini terbentuk secara alami Yaitu berupa cerukan yang dibatasi oleh daratan karang yang mencuat ke atas Tepat di bibir air terjunnya Serukan berarti bintang film India Itu serukan? Oh iya Untuk menikmati wisata Devil Swimming Pool ini Harus sangat ekstra hati-hati Karena air terjun Victoria memiliki ketinggian 128 meter Hampir sama dengan tinggi monas Wah itu selesai kalau jatuh ya Iya serem ya Tapi tamu kita berikut ini dia hobi traveling banget Dan juga suka yang menantang Ada yang nyalin gitu ya Adventure Adventure Langsung kita sambut ini dia Denny Sumargo Mana nyewa lagi nih aku Maaf petugas Vale Ini ada petugas Vale Oh iya Pak Tolong Pak ya Ini bagus nih Naik mobil aja pake helm Itu petugas Vale kita Ya memang Vale-nya botak Palak-palak Namanya Steve Harvey tadi Aman itu mobil saya Aman Ikut tangan sekali ke Denny Sumargo Silahkan duduk Denny Dan waktu itu kita juga ngobrol soal Ini orang yang ekstrim banget kan Suka traveling Olahraganya ngeri-ngeri nih dia Kalau kita tanya traveling yang seru mungkin lo banyak Tapi yang paling gak seru yang pernah lo rasakan Pernah gak traveling gak seru Traveling gak seru sebenarnya Pernah nih Gue udah perjalanan jauh Naik pesawat 7 jam Terus naik mobil 3 jam Nyari air terjun pak Wah ini udah pasti nih kan Jalan jauh turun dari mobil Trekking nih gue udah tau pasti kan jalannya 5 jam Ya Gitu kan Ternyata enggak pak Jalannya cuma berapa meter gitu Nah pas gue liat Di belakang rumah orang pak Beneran air terjunnya itu di belakang rumah orang Dan bentuknya itu kayak semacam kolam buatan Tapi bagus pak itu dibikin oleh alam Cuma kan masa di belakang rumah orang Ini kan ceritanya Chandra ya begini ya Iya Bener kan di belakang rumah orang pak Di belakang rumah orang Jadi itu memang orang buat gitu Enggak Itu memang terbentuk dari alam Cuma kan kalau air terjun kan tinggi Ini enggak pak segini dia Oh pendek Oh itu bukan air terjun Apa? Air terjun Kecil soalnya Kalau yang tinggi banget air terjun Cuma bagus Cuma bagus Tapi lo suka touring juga ya Kalau gak salah Turing suka Oh iya Kalau pengalaman apa Pengalaman ngerasa bosen touring Pernah gak? Pada saat touring Atau traveling gitu Orang kan banyak yang berkegiatan Sehari-hari bekerja Tapi bosen akhirnya traveling Tapi ini orang bosen traveling Lo pernah gak? Pernah lah Kalau tiap hari bosen lah Gak pulang-pulang Pernah Jadi kalau udah kayak kelamaan gitu Itu gak pulang-pulang ya bosen lah kan Apalagi kalau misalnya naik motrat Kalau gak pulang-pulang nyariin siapa Lo kawin juga belum Ada dong Oh ada Jadi menurut lo traveling Maksimal berapa hari Sampai kita gak menemukan titik bosen pada saat Sebenarnya traveling paling nyaman itu 5 hari lah seminggu Jadi jangan kelebihan Karena kalau kelebihan bisa kena stroke dia Biasanya Paling jauh kemana den lo? Jalan Paling jauh Sabang Terus Di Menteng situ? Bukan ke jalan Sabang Terus kan Sabang so Di ujung Di ujung Atasnya Aceh Tidak ada Sabang sini juga Bener juga Terus kalau timur dia ke Apalagi Raja Ampat Maaf suaranya agak serak-serak It's okay It's okay man Habis konser ya? Enggak Kenapa? Salah makan pak Pastinya neren duri ayam Eh iya ayam Duri ikan ya? Iya Duren pak Pakai nasi Pakai nasi ya Lalu apa tolen bulet-bulet Itu dia bakal ilang Ilang pak dia Kita mau ngomongin traveling Apa susukan milik Maaf Saya kan tadi kebawa Baiklah Tapi kalau ngomongin soal touring ya kan Kendaraan yang sering digunakan Ketika touring atau traveling itu apa? Pribadi sebenarnya Aku kan biasa pake motor Tapi kalau buat Perjalanan jauh Aku lebih prefer mobil Terus ya sama temen-temen juga Bisa rame Terus juga lebih safety Sebenarnya kan Kalau jarak jauh Mobil udahlah The best Tapi kan seru nih ya Bareng-bareng gitu ya Gak usah ngagetin Saya terkenyut loh Terkenyut Ada persiapan khusus gak Sebelum berangkat touring gitu Dan Biasanya persiapan gue Paling cek kendaraan Terus gue ganti oli Oh iya Kalau oli kan itu Emang harus penting ya Betul Kalau gue pribadi kan Gue pakai federal Mobil lubrikan Yes Nah karena Kalau gue liat sendiri pribadi Kalau misalnya Untuk orang yang suka touring Atau perjalanan jauh Itu gak rewel pak Gak ada masalah ya Gak ada masalah Nah karena Kalau pribadinya gue liat sendiri Dia kan ada anti-heat teknologi With active polymer Oh iya Jadi Itu bagus buat mesin yang Cocok banget ya Jarak jauh Buat mesin mobil yang suka Berpergian jauh-jauh gitu ya Pokoknya jauh-jauh Itu cocok dia Aman lah ya Terasai banget bedanya lah Iya Karena kan kalau sebenarnya Kalau mobil itu Kalau jarak jauh Kan disuka panas pak Betul Biar suhu mobil Itu paling kendala pertama tuh Jalan jauh Rute jauh Heaternya udah mulai Panas Fiturnya mulai panas Eh maksudnya mulai apa tuh namanya Mobil mulai paradiator Nah itu Tapi gini-gini Kalau ngomong-ngomong soal Gini ya Gue pengen nanya Kira-kira itu Ya nungguin ya Keunggulan kalau pakai Federal Mobil itu apa gitu Oh kalau keunggulan kan sebenarnya Kalau untuk perjalanan jarak jauh Itu suhu mobil itu tetap stabil Terus yang berikutnya Bensin Nah kebetulan abang ini suka yang Strong-strong kan Performance-nya pak Lebih tangguh jadi gitu Wah Serem ya Pengen digigit Tapi ya pasti memang beda ya Kalau pakai Federal Mobil Lubrican ini Benar Dan juga tunai lover semua ya Aman Eh ini gak apa-apa sebut keren nih Gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Sekalian kita mau ngumumin Karena di minggu lalu juga kita sempat buka quiz 5 juta untuk 5 orang pemenang Ya banyak banget yang mengirimkan foto Macet kamu ke Tonight Show ya Dengan caption Cara seru usir bosen ketika macet versi kamu masing-masing Dan sekarang kita akan umumkan Siapa saja ke 5 orang yang beruntung Mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah Yang pertama ini ada Ad Alpan Rizky Di Ad JKT Sound System B di Ad Diki Warisna Ad Diki Warisna Dan di Ad Kobayasi Andika Andika Adventure Dan Ad Air Blank Muhammad Syahid Dan juga ada yang terakhir Ad Adam Adam B Janedra Wih dik Mobilnya bikin kolmer renang Selamat kepada para pemenang Mendapatkan masing-masing 1 juta rupiah Dari Federal Muni Publika Jadi Supergo juga yang menutup perjumpaan kita pada malam hari ini Sekarang terakhir gue mau nanya Tahun ini rencana kemana nih liburan akhir tahun ini Oh ini dia Tadi ada rekomendasi dari kita mungkin lo bisa rekomendasi Saya rencana kan udah biasa dalam negeri Kali ini luar negeri Kita pake mobil Wah kemana? Ya deket-deket dulu Yang tetangga aja dulu Malaysia? Jangan sebut merek lah Gak bagus Kan itu bukan merek itu kan Nama negara Bukan merek? Iya 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 Oh berarti ada rencana ke luar negeri? Ada Terima kasih Dini Sumargo Semoga aman-aman saya lagi selamat berhibur ya Terima kasih buat anak-anak Universitas Indonesia Terima kasih Juga buat SUV Brotherhood Federal Mobile Juga anak Universitas Pancasila Dan juga komunitas pengajar Bidara Cina Saya Dini Menderesta Saya Vincent Rianopis My Own Music Pamit Selamat malam Selamat dicerang Selamat diburan Selamat tinggal Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati